Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini proses evakuasi dan berapa total kantong jenazah yang sudah tiba kita berkabung bersama Vicky Rian di GICT Tanjung Priok, Jakarta dan Reni Anggraini di Rumah Sakit Polri, Kerabat Jati, Jakarta kita ke Vicky terlebih dahulu, Vicky sudah berapa kantong jenazah yang tiba saat ini? Vicky silahkan dengan laporan Anda Uci dan juga pemirsa memang ini proses pencarian dan evakuasi para korban pesawat lain RJT 610 ini sudah memasuki hari ketiga dan di hari ketiga ini terhitung hingga pukul 6 sore tadi ini tim saragabungan kembali berhasil mengevakuasi sebanyak 5 kantong jenazah yang dibawa dari lokasi jatuhnya pesawat lain RJT 610 di perairan Kerawang, Jawa Barat sehingga total memang sejak pencarian hari pertama kemarin ini sudah sebanyak 53 kantong jenazah yang telah berhasil dievakuasi oleh tim saragabungan seluruh kantong-kantong jenazah tersebut kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kerabat Jati untuk diidentifikasi lebih lanjut dan memang ada yang berbeda di hari ketiga proses pencarian ini di mana tadi sejumlah keluarga korban juga sempat mengunjungi posko Basarnas yang berada di JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara para keluarga korban ini tadi melihat-lihat memang sejumlah barang-barang pribadi milik para korban yang diketahui ini sejak hari pertama kemarin telah dikumpulkan di posko Basarnas di JICT 2 Tanjung Priok di mana tadi selain keluarga korban juga sempat Gubernur Bangka Belitung ini juga meninjau lokasi posko Basarnas ini di mana memang menurut Gubernur Bangka Belitung banyak dari warganya ini yang menjadi korban jatuhnya pesawat lain RJT 610 kendali demikian memang meski diperbolehkan untuk melihat dan mencari atau untuk mengenali apakah benda-benda pribadi korban yang dikumpulkan di posko Basarnas di JICT 2 ini tadi keluarga korban tidak boleh membawa atau menyentuh benda-benda yang telah dikumpulkan karena memang nantinya benda-benda pribadi yang telah dikumpulkan sejak hari pertama kemarin akan diserahkan ke pihak kepolisian untuk diidentifikasi lebih lanjut selain tadi di hari ketiga ini selain lima kantung jenazah yang telah berhasil dievakuasi tim Sargabungan juga kembali mengevakuasi puing-puing pesawat dari lokasi jatuhnya pesawat di perairan Kerawang, Jawa Barat di mana tadi puing-puing tersebut dibawa ke posko Basarnas ini dan dikumpulkan di belakang saya ini di pinggir dermaga JICT 2 di mana banyak sekali puing-puing pesawat yang tertumpuk di posko Basarnas di JICT 2 ini dari kejauhan kami dapat melihat banyak sekali puing-puing serpihan yang merupakan ini potongan kecil-kecil dari bagian bodi pesawat ada juga kami melihat busa yang berasal dari kursi-kursi penumpang ada juga kami melihat tadi ada life jacket atau jaket pelampung dan juga tabung oksigen selain itu memang barang-barang pribadi milik para korban pesawat lain RJT 610 ini juga dikumpulkan di posko Basarnas di JICT 2 ini di mana banyak sekali ini di belakang saya tumpukan pakaian ada juga sejumlah sepatu bahkan kami melihat juga ada sepatu berukuran kecil yang ini merupakan milik anak-anak atau bisa dibilang ini milik balita kami juga melihat banyak tas ransel yang telah dikumpulkan dan ini merupakan benda-benda pribadi yang berhasil dievakuasi oleh tim sargabungan dari lokasi jatuhnya pesawat lain RJT 610 di perairan Karawang dan kami bahkan melihat juga tadi sempat ada seragam milik pramugari lain R nantinya benda-benda pribadi milik para korban akan diserahkan ke pihak kepolisian sementara untuk puing-puing pesawat ini akan diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk diidentifikasi lebih lanjut selain itu juga berdasarkan informasi yang kami dapat hari ini tim sargabungan juga telah menemukan sinyal black box dimana sinyal tersebut ini didapat dari alat pink locator dan meski demikian memang hingga malam hari ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah memang black box tersebut sudah ditemukan Uci kembalikan Anda baik selanjutnya kita bergabung dengan Reni Anggraini di Rumah Sakit Polri Kramatjati Reni bagaimana proses identifikasi yang dilakukan saat ini terhadap jenazah korban Lion Air baik Uci memang sampai saat ini proses identifikasi masih terus dilakukan oleh tim dari forensik Inavis Mabes Polri khususnya yang ada di antemortem dan juga postmortem dimana dari informasi yang kami terima total dari 53 kantung jenazah yang sudah tiba di RS Polri Kramatjati baru terkonfirmasi ada 24 kantung jenazah yang lebih dulu difokuskan untuk proses identifikasi atau pencocokan data dari antemortem kemudian dicocokkan dengan kondisi jenazah pada saat ini dan memang sampai saat ini masih menunggu hasil dari rekonsiliasi yang dilakukan oleh tim forensik di ruang antemortem dan juga postmortem dimana memang dari total 53 kantung jenazah yang sampai saat ini diterima oleh pihak rumah sakit tidak menentu jika memang di 53 kantung tersebut merupakan kondisi jenazah yang menyulitkan tim untuk mengidentifikasi siapa dari identitas dari korban penumpang LNR tersebut karena memang data-data dari keluarga sangat diperlukan untuk proses ini karena memang dari tim Inavi sendiri memerlukan rekam medis dari pihak keluarga seperti rekam gigi kemudian pakaian foto dan ciri-ciri fisik khusus untuk menyocokkan kondisi jenazah dengan keterangan dari pihak keluarga khususnya dari informasi yang kami terima sudah ada 185 data yang diterima oleh tim antemortem untuk data kemudian disocokkan sehingga ini bisa disesuaikan dengan jenazah yang ada saat ini di rumah sakit Polri Keramajati dan memang untuk itu diperlukan waktu yang cukup lama untuk proses identifikasi khususnya diperlukan tes DNA untuk memastikan betul apakah memang kondisi jenazah ini sesuai dengan data dari pihak keluarga diperlukan tes DNA sampai saat ini baru ada sekitar 152 informasinya dari tes DNA yang diberikan oleh keluarga dan hasilnya ini memerlukan waktu 4 sampai dengan 8 hari untuk menunjukkan hasilnya apakah sesuai ataupun tidak dan memang ada beberapa tahapan yang diperlukan oleh tim rumah sakit untuk mengidentifikasi korban ada 5 tahapan pertama seperti dari evakuasi pertama kemudian dikirimkan ke rumah sakit Polri kemudian dicocokkan datanya melalui ciri fisik antemortem kemudian mencocokkan di posmortem baru kemudian adanya rekonsiliasi sehingga di data terakhir memeriksa ataupun memastikan bahwa betul jenazah tersebut sudah teridentifikasi dan baru kemudian akan diserahkan kepada pihak keluarga namun sampai saat ini belum ada satu pun keluarga yang menerima informasi tersebut sehingga di rumah sakit Polri saat ini masih banyak pihak keluarga yang menunggu hasil dari rekonsiliasi tersebut sehingga mereka bisa menerima ataupun bisa mengidentifikasi bahwa betul keluarga mereka merupakan korbannya dan memang sampai saat ini kami masih menunggu informasi baik terima kasih Reni Anggera ini atas informasinya langsung dari rumah sakit Polri Kramatjati Jakarta dan sebelumnya ada fikirian di GICT Tanjung Priok Jakarta terima kasih teman-teman dan selamat bertukas sembalik terima kasih